Bersama saya, Pitus Pelikar, Pitus Surung, saya menulang di sini. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Blender. Blender 3.3.1 Dalam tutorial sebelumnya, kita sudah belajar menginstall Blender. Sekarang kita belajar menggunakannya. Secara standar, ketika membuka Blender, maka akan tersedia objek di sini berupa Cube. Kotak bisa kita hapus dengan cara tekan Delete di keyboard, atau tekan X. Maka akan muncul menu Delete, lalu klik Delete. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana melihat objek di Blender. Misalkan kita import suatu objek objek 3D anggaplah ini objek yang masuk. Bagaimana cara kita melihatnya? Nah, anggaplah objek ini yang sudah ada di Blender yang sudah kita import dan ingin kita lihat. Pertama, dengan mouse tekan yang di tengah, maka bisa diputar seperti ini. Mau kira-mana pun diputar bisa. Jadi, mau melihat dari sisi mana pun bisa. Atau di-zoom seperti ini bisa, dengan scroll. kemudian ini bisa digeser. Mau dilihat di bagian mana pun bisa. Atau di-click rotasi di sini. Lalu ini diputar. Atau putar seperti ini. Atau klik R Rotate. Klik dulu objeknya, lalu klik R maka akan bisa kita putar. Oke. Jadi, pakai ini juga bisa. Nah, selanjutnya, di sini juga bisa melihat dari sumbu, masing-masing sumbu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi, dengan menekan ini juga bisa kita lihat dari berbagai sisi. X, dari depan. Nah, bagi pengguna komputer atau laptop, bisa menekan angka 1. Untuk melihat dari depan, ini angka 1. Kita lihat dulu ya. Angka 1 seharusnya dia dari depan. Seperti ini. Angka 3, dari samping. Angka 7, dari atas. Angka 9, dari bawah. Angka 1, dari depan. Angka 3, dari samping. Kalau kita klik angka 6, dia akan berputar ke kanan. Kalau kita klik angka 4, dia akan berputar ke kiri. Oke, kembalikan ke 1. Jika tombol template ini tidak berfungsi, maka silakan klik edit, preprint, input, di sini aktifkan emulate numpad. Maka, kompol numpad yang ada di sebelah kanan keyboard akan berfungsi dengan baik. 3, 1, 1, 7, 9, 3, jadi, banyak cara untuk melihat objek ini dari berbagai sisi sesuai dengan kebutuhan kita. bisa dengan langsung mouse seperti ini, putar, bisa dengan sumbu, bisa dengan tanda ini, tanda tangan ini, menggesarnya, atau di sini, move, boleh diletakkan di mana, rotate, jadi bisa kita rotasi mau ke arah mana, atau dengan tombol R, rotate, jadi kita mau lihat seperti apa, bisa menggunakan ini, atau gunakan zoom di sini, zoom in, zoom out, terlebih dekat, nah itulah beberapa cara untuk melihat sebuah objek dari sudut pendang mana, satu dari depan, ini kita kembalikan dulu, ini seharusnya dari depan, ini satu, depan, tiga dari samping, tujuh dari atas, milan dari bawah, kembali satu, dari depan, angka enam, berputar ke kanan, angka empat, berputar ke kiri, setelah mengetahui cara melihatnya, maka kita akan lebih mudah mengedit bagian tertentu dari sebuah objek, nah sampai disini dulu, tutorial ini, bagaimana cara melihat sebuah objek, di blender, bisa menggunakan mouse, atau cursor, bisa menggunakan sumbu ini, bisa menggunakan, numpad, bisa menggunakan, rotate, atau dengan, tanda tangan disini, apa namanya ini, move to view, sisi mana, mau dilihat, itulah beberapa tools, yang bisa kita gunakan, untuk melihat sebuah objek, nanti di, tutorial selanjutnya, kita akan, pelajari, menu, lainnya, dalam penggunaan, blender, saya pitus polikarpus, suruh isi manulang, sampai bertemu, dalam tutorial selanjutnya,